Intro Sekelompok pemuda berhasil diamankan saat hendak melakukan aksi balap liar di wilayah Jalan Alternatif Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Para remaja tersebut diamankan tim patroli Raimas Reborn, Polis Metro Depok, lantaran meresahkan pengguna jalan dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Ada sejumlah anggota balap liar yang melakukan putar arah saat mengetahui keberadaan petugas. Namun petugas pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil menggiring pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kati Raimas Reborn, Polis Metro Depok, mengatakan bahwa para pemuda tersebut kerap melakukan aksi balap liar khususnya di malam hari yang mestinya mereka tidak keluar rumah di masa pandemi karena dalam aksinya itu selain mengganggu pengguna jalan juga bisa membahayakan diri sendiri. Kita melintas di pospol Cibubur, Wiladatika, di pos Lantas. Di situ kita melihat ada kerumunan anak-anak. Kita ajang ternyata mereka konsumsi meras. Namun saat kita geredah dan kita intugasi anak tersebut, di belakang kita melintaslah itu ada motor yang sedang setut. Setelah kita lakukan pengejaran ternyata satu motor, itu motor balap habis tes dia di kota wisata, kata yang sudah laluan sama, enggak tahu sama lawan. Setelah kita pecah, aman bener. Cuman alasannya bukan dia, bukan motor dia, ada jogginya lagi. Satu lagi, pas kita meriksa di sini, ada dua atau sampai lima motor. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tridbrata TV, Salam, Tridbrata. Terima kasih telah menonton!